Pantauan di area kediaman Zaki, 12, korban kecelakaan speedboat Balikpapan Penajam Pasar Utara masih sepi pada pukul 7 Wita. Selasa, 23 Juli 2024, di kawasan PT Herdua, RT 68, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, di dalam rumah, suara isak tangis dari ibunda korban terdengar pilu. Sejumlah kerabat terus menenangkan sembari ikut berderai air mata. Selanjutnya, sekitar pukul 7.30 Wita, warga sekitar mulai berdatangan untuk ikut melepas kepergian Zaki. Bahkan, beberapa di antaranya, teman-teman sekolah Zaki yang masih berpakaian olahraga berkelir hijau, tertulis SD 010 Balikpapan Selatan. Bersama dengan kerabat dan warga sekitar. Mereka ikut membacakan surah Yasin. Untuk diketahui, jenazah Zaki yang sempat dikabarkan hilang sejak Minggu 21 Juli 2024 lalu, ditemukan di perairan Teluk Balikpapan pada Senin 22 Juli 2024 pukul 18.55 Wita. Menurut informasi yang dihimpun Tribun Kaltim.co, korban akan dimakamkan di TPU Prona sekitar pukul 9 Wita. Hingga berita ini ditulis Tribun Kaltim.co, pelayat masih terus berdatangan untuk melepas kepergian korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.